Jajaran Satres Krim Polres Majalengka mengungkap sindikat pemalsuan surat-surat kendaraan jenis STNK asli tapi palsu. Dari tangan para tersangka, aparat berhasil mengamankan 9 unit kendaraan roda 4 dari berbagai jenis. Dua pelaku dengan inisial HK 52 tahun dan Pendi alias FN 40 tahun berhasil dibekuk petugas kepolisian atas laporan korban dengan nama Hengki Lasimpala. Kejadian bermula saat 1 unit kendaraan roda 4 dengan merk Suzuki tipe RW berwarna hitam metalik dengan nomor polisi yang terpasang B1767FKM yang diduga menggunakan STNK palsu dan nomor polisi kendaraan pada STNK tersebut tidak sesuai peruntukannya. Setelah dilakukan penyelidikan, didapatkan informasi inisial HK Bin Sulheni sering membuat STNK palsu untuk mengelabui pihak leasing. Setelah dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan, tersangka memperoleh STNK palsu dari tangan tersangka Pendi. Atas kejadian ini, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan 9 barang bukti kendaraan roda 4 berbagai jenis dan 8 lembar STNK palsu. Prologinya tadi saya sampaikan bahwa ini memang karena kita melihat adanya kecurigaan ya bahwa kendaraan tersebut kendaraan bodoh. Kemudian kita cek di aplikasi Sambara bahwa memang kendaraan itu adalah pelatih palsu. Kemudian langsung kita lakukan penangkapan. Kemudian setelah kita tangkap dan kita geledah mobil tersebut, ada dua STNK ini. Satu ini STNK yang aslinya, ini yang palsunya. Pemiliknya atas nama Hendy, kemudian kita kembangkan atas nama Fendi. Fendi itu ada di Subang, kemudian kita kembangkan ke sana, kita lakukan penangkapan yang bersangkutan ternyata ada badannya 7 kendaraan. 7 kendaraan mobil tersebut, jadi total semuanya ada 8. Bisa terungkap ini tentu kejalihan dan informasi dari masyarakat. Makanya kami menggunakan aplikasi saat ini, yaitu aplikasi Sambara yang memang ada pada Direktorat Law Lintas Pulau Jawa Barat untuk mengetahui keaslian daripada pelatih kendaraan tersebut. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!